selamat menikmati Balai Luhur yang berlokasi di Bogor itu adalah stable sebenarnya jadi stable ini tempat kuda, kuda dilatih nah stable ini punya budi luhur dan biasanya budi luhur ini punya kuda yang dilatih untuk berlomba nah kita berada disini tapi sekaligus di stable ini pun budi luhur punya villa tempat anak-anak untuk menginap kalau lagi ada acara nah sekarang kita lagi ada acara LDK nah bicara ke yang tadi topiknya adalah guru di luar sekolah guru di luar sekolah nah guru di luar sekolah ini saya bisa melihat kita bisa melihat bagaimana guru di luar sekolah itu memiliki bisa memiliki karakter yang berbeda atau kita bisa melihat sebenarnya guru itu seperti apa sih apakah benar-benar bertanggung jawab atau tidak karena ketika di dalam sekolah tanggung jawabnya hanya sebatas dalam satu kelas nah ada sedikit perbedaan yang bisa diperhatikan yang pertama adalah inisiatif seberapa besar inisiatif guru tersebut di luar sekolah adalah ketika guru tersebut mengantar siswanya untuk field trip atau kegiatan di luar sekolah yang menginap nah disitu kita bisa melihat apakah guru tersebut memiliki inisiatif yang tinggi atau tidak apakah guru tersebut hanya mengikuti prosedur atau tidak dan disini pun bisa melihat apakah guru tersebut punya sesuatu yang bisa disampaikan di luar sekolah nah yang kedua adalah tanggung jawab tanggung jawabnya bisa diukur ketika di luar sekolah setelah kita menentukan panitia lalu dalam panitian itu guru tersebut misalkan bertanggung jawab di bidang konsumsi dan lain sebagainya nah disitu dilihat apakah guru tersebut bertanggung jawab benar-benar bertanggung jawab di bidang konsumsi nah itu yang kedua tanggung jawab yang ketiga ini yang paling penting adalah perhatian seberapa besar perhatian guru tersebut kepada anak-anak peserta didik terutama karena ini di luar sekolah biasanya orang tua berhubungan dengan guru tersebut biasanya juga guru-guru juga memperhatikan lebih perhatiannya lebih oh anak ini ada di mana ya ada satu kelompok ini kurang satu kurang dua dan lain sebagainya nah perhatian ini pun biasanya muncul ketika kita melewati sesuatu misalkan kita mau beli oleh-oleh apakah guru tersebut mementingkan diri sendiri untuk mencari oleh-oleh dibandingkan perhatian kepada anak lalu karena bahasanya ini adalah salah satu momen guru juga refresh refresh dari kegiatan rutin di kelas nah tetapi jangan sampai juga menomor-duakan perhatian kepada anak misalkan dalam hal mencari oleh-oleh dalam hal juga misalkan apa namanya saya menemukan karena sekalian ke tempat yang jauh akhirnya ingin ketemu keluarga akhirnya anak-anak tidak terperhatikan dengan baik ya saya pikir itu tiga cukup untuk melihat bagaimana guru sebenarnya di luar sekolah karena kalau di luar sekolah perhatiannya sudah sangat besar apalagi di dalam sekolah yang skupnya lebih kecil ya kira-kira itu saja dari saya terima kasih sudah menonton vlog jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya sampai ketemu di vlog berikutnya saya Sofi Andi praktisi pendidikan salam budi luhur